Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kami didukung oleh teman-teman klien yang semuanya men-support program ini terus tetap berjalan. Yang kedua, ini juga bukti komitmen kami kepada karyawan untuk terus berupaya yang terbaik. Dan terlebih dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Apalagi teman-teman sekarang kan enggak ada yang mudik. Jauh lebih dibutuhkan lagi kebutuhan itu. Dan makanya paket ini kita juga akan berikan di awal-awal Ramadan agar kemudian lebih bermanfaat. Betul, betul. Sangat rasa manfaatnya. Bang Gunan, tapi Bang Gunan tadi justru mengingatkan saya bahwa ini memang semangat. Bukan hanya tradisi, Widya. This is the core dari perusahaan Mediagup terutama foundernya. Bisa diceritakan Bang sedikit. Iya, Widya. Saya beruntung karena saya bekerja dengan Bang Surya itu sejak saya masih sangat muda dan masih awal sekali gitu. Dan saya tahu Bang Surya masih mudanya. Apa yang kita lihat adalah bahwa beliau ini bukan membuat perusahaan itu untuk mengumpulkan kekayaan untuk dirinya sendiri. Tetapi sharing, ketika itu mungkin sharing, bahkan ketika lagi susah pun dia tetap sharing. Jadi kalau sekarang ada pain sharing, lalu kemudian ada joy, kemudian itu di-sharing juga di masa sulit seperti ini. Itu sebetulnya terjemahan dari Dayana seorang Surya Paloh. Yang kita tahu ketika berpidato entah di grup atau di masing-masing unit, itu selalu bilang kebersamaan dalam keluarga besar. Kebersamaan dalam keluarga besar media grup atau kebersamaan dalam keluarga besar Metro TV ketika ada di Metro TV. Dan itu adalah sangat inner gitu. Sayang kalian tidak punya pengalaman ketika Bang Surya dulu masih dekat dengan media. Karena sekarang kan lebih banyak urus politik dan lain-lain ya. Itu mengenal nama sampai ke seorang OB pun dikenal namanya. Dan kita di masa-masa susah ketika koran yang diberedal dulu, kita tetap digaji. Dan itu saya kira tidak pernah ada Bang Surya itu bilang kamu dipecat atau di ini. Dan kita tahu bahwa masa ini ya Pak Mirdal ya kita susah di masa pandemi ini. Tidak gampang untuk memikirkan bahwa kita akan bisa membagi kebahagiaan seperti sekarang. Ternyata teman-teman berusaha ada klien yang juga mau membantu akhirnya kita bisa dapatkan dan kita wujudkan kebahagiaan ini untuk keluarga karyawan kita. Tentu ada pertanyaan kenapa kita harus mengatakan ini kepada publik ya. Kita juga ingin bahwa ini menjadi inspirasi bagi perusahaan-perusahaan lain untuk karyawannya di masa-masa sesulit seperti sekarang. Menjadi contoh gitu ya, tapi yang juga menarik adalah tadi ketika bukan hanya sharing tapi kolaborasi. Akhirnya juga melibatkan semua stakeholder untuk membuat ini menjadi kenyataan gitu. Klien-klien yang tahu Pak ketika oh iya barang-barangnya ternyata dibagikan kepada seluruh karyawan, mereka meresponnya seperti apa? Iya karena klien-klien yang bersama-sama dengan kita, selain klien adalah ekosistem yang ada di dalam media grup sendiri. Yang tadi disampaikan oleh Bang Doon, mulai dari teman-teman di perusahaan food industry, teman-teman di perusahaan manufacture, semuanya kita bersama-sama untuk men-support bagaimana kemudian bisa berbagi dalam kondisi seperti ini, ditambah dengan klien-klien di luar. Intinya adalah sebenarnya bukan cuma masalah pembagiannya gitu, tetapi bagaimana kita kemudian berkreatif, mencari jalan semaksimal mungkin agar kita kemudian bisa sama-sama melewati semua pandemi ini. Dan kalau konteks media grup, ini yang kami bisa lakukan. Mungkin dalam konteks korporasi lain, modelnya bisa berbeda. Tapi yang mau kita sampaikan, ayo sama-sama kita lewati pandemi ini dengan sama-sama bergandengan tangan gitu. Karena tidak bisa berjabat tangan ya, jadi bergandengan tangan. Sama-sama, tapi saya ingin ngobrol nih sama teman-teman yang juga sudah pasti pada senang akan mendapatkan bingkisan lebaran. Saya ingin ke Mbak May terlebih dahulu yang ada di newsroom. Hai May, apa kabar? Hai Teh, Alhamdulillah baik Teh. Alhamdulillah. Eh May, jadi kamu udah berapa lama di Metro? Udah sekitar 6 tahun di Metro TV. Sekitar 6 tahun ya? Berarti 6 tahun terakhir selalu mendapatkan parcel, dikemanain tuh parcelnya? Parcelnya tentunya ya untuk bagi-bagi keluarga, Teh. Oh, bagi-bagi keluarga. Oke. Tapi apa sih maksudnya kamu selalu melihat ini sebagai apa ya, sebagai tradisi kita ya, sebagai kekeluargaan? Atau justru malah, aduh nanti begitu udah dapet parcel, mau dibagi-bagikan lagi ke mungkin lagi banyak tetangga yang susah atau yang terkena musibah mungkin di masa pandemi? Gimana nih May? Iya, parcel ini gimana? Maaf Teh tadi. Mau dibagi-bagikan kemana aja selain sama keluarga? Tentunya ini kan parcelnya pasti setiap tahunnya kan dapetnya banyak banget nih. Pasti nggak mungkin buat sendiri, pasti dibagiin ke keluarga, ke tetangga gitu. Sangat bermanfaat sih ini. Memang semangatnya berbagi gitu ya. Oke, kalau Bu Yuli nih, saya pengen ke Bu Yuli. Bu Yuli, Bu Yuli biasanya parcel dikemanain sih Bu? Bu Yuli? Iya Mbak Wid. Nah, udah ada suaranya. Parcel biasanya dibagiin ke siapa dulu nih kalau Bu Yuli nih? Terutama buat keluarga ya Mbak. Dibagi buat keluarga, buat mertua. Udah, anak saudara aja Mbak Wid. Menantu yang baik deh, luar biasa nih Bu Yuli ya. Terima kasih Mbak Wid. Bu Yuli ini dari teman-teman, apa namanya, staff untuk berbersih-bersih nih di kedoya. Semua keluarga kedoya sangat sayang sama Bu Yuli. Ada juga Pak Umar nih, yang suka ngawal di depan. Selalu memastikan kalau orang mau masuk, dicek dulu suhunya gitu ya. Dicek dulu maskernya. Pak Umar, paling favorit di dalam bingkisan lebaran apa sih Pak Umar? Biasanya sih Indomie, karena dia ada satu-satu. Ah, mie instan ya. Ada mie instan ya. Biasanya dibagiin kemana aja Pak Umar? Yang pertama, paling senang itu kan istri dulu. Dari istri baru bagi ke orang tua ada dua. Orang tua sendiri, orang tua mertua. Sisanya tetanggalah sedikit kebagian. Oke, udah istri terlebih dahulu ya. Istrinya pasti di rumah nonton nih, tercinta gitu ya Pak Umar. Ada juga Mas Iril nih, Mas Iril dari Media Indonesia. Kalau Mas Iril paling ditunggu-tunggu dalam bingkisan ini apa sih Mas Iril? Yang paling ditunggu isi sembako-nya. Isi sembako-nya. Dan sekarang ternyata dibagikannya lebih awal gitu ya, Alhamdulillah. Tapi Mas Iril sendiri melihat ya, memaknai pemberian bingkisan ini bukan hanya sekedar sembako tentunya, tapi ada pesan juga. Kalau Mas Iril, pesannya kayak apa sih Mas? Saya pesannya sangat bermakna sekali pesannya untuk bingkisan ini. Karena dalam masa pandemi seperti ini, perusahaan masih bisa berbagi dan masih memperhatikan karyawan, Teh. Oke, oke, oke. Itu ya. Masih berbagi dan masih memperhatikan karyawan. Dan Pak Miril selalu berkali-kali mengatakan bahwa nyawa dalam tanda kutip dari sebuah ekosistem bisnis yang baik adalah people. Pertama people dulu begitu ya, lalu profit and then planet. How you define this, Pak Miril? Itu balik-balik lagi value yang diturunkan oleh founder kita, chairman kita. Bahwa satu, tiga P itu tadi, people, planet, dan profit. Jadi itu tidak bisa, itu bukan done. Itu bukan atal, tapi itu done. Jadi tidak bisa terlepas satu sama lainnya dalam menjalankan institusi ini. Kita harus memperhatikan people-nya, kita harus memperhatikan planet kita, dan paling penting juga kita butuh profit-nya sebagai darah dalam menjalankan semua korporasi ini. Oke, oke. Dan Media Group News, backbone-nya ya Bang Don, redaksi begitu yang juga menjadi roda perputaran. Dan from day one, selama pandemi, kebetulan industri kita juga diperbolehkan oleh pemerintah tetap beroperasi. Kita tetap berjuang di tengah pandemi, bahkan memberikan lebih. Bang Don. Iya, kalau kita lihat, ini kan bisnis media. Media itu pusatnya itu orang, atau manusia. Dan karena pusatnya manusia, maka mereka harus diperhatikan. Dan saya kira perusahaan kita punya tradisi yang sangat lama untuk memberikan perhatian kepada sumber daya manusia ini. Karena yang memberi roh, yang memberi karakter, yang memberi isi, yang memberi visi, itu adalah manusia. Dan manusia-manusia media ini adalah tim yang menerjemahkan gagasan founder. Dan gagasan founder itu kemudian terjemahkan dalam bentuk produk yang sekarang penonton atau pembaca menyaksikan. Misalnya Metro TV itu seperti sebuah personality gitu. Atau Media Indonesia juga adalah sebuah personality, begitu juga Medcom, atau Lampung Post, dan seterusnya. Itu karena orang-orang yang ada di belakangnya. Jadi kalau misalnya manajemen, terutama Bang Surya memperhatikan manusia, karena memang itu yang jadi paling penting. Sebetulnya secara bisnis, media itu bukan lagi bisnis yang menggiurkan. Kalau Bang Surya mau kaya, lebih baik bikin kebun kelapa sawit. Banyak orang yang lain yang lebih profit emal. Kalau mau kaya, lebih baik tangkap ikan. Tetapi karena persoalannya adalah manusia, lalu kemudian pendidikan untuk mencerdaskan bangsa melalui media, lalu kemudian partai politiknya untuk kemudian eksekusi berbagai kebijakan umum untuk kepentingan bersama. Hal-hal seperti ini kalau kita lihat dalam transformasi Bang Surya melihat manusia di perusahaan maupun di politik, pada akhirnya dia bilang itu sentralnya. Jadi ini adalah salah satu bentuk, salah satu bentuk kecil dari perhatian, di mana kita membuat sesama kita merasa sebagai sebuah keluarga, sesama kita merasa tanpa pandang bulu apakah dia itu di manajemen ataukah dia di bawah, itu disentuh. Sama semuanya ya, ikut. Karena itu Bang Surya melakukan hal yang sama, founder kita begitu. Unity in diversity, C. Pada pengen ya masuk media grup ya. Terima kasih telah menonton!